Shalom saudaraku, minggu ini kita berbicara tentang the guidance of life. Kebetulan di Lukas 16 sampai Lukas 18 itu Yesus banyak sekali menceritakan pengandaian, perumpamaan maupun juga mengajar yang sifatnya itu lebih kepada nasihat-nasihat. Nah, kalau dirangkum atau kita mencoba mencermati dari Lukas 16 sampai 18 itu, ada beberapa hal yang sebenarnya itu saling berkaitan. Nah, coba saya akan memberikan kepada saudara yang pertama Lukas 16. Lukas 16 itu berbicara tentang nasihat terhadap keuangan. Bagaimana Yesus mengajar cara kita memandang, memegang, mengelola tentang keuangan. Nah, kalau saudara membaca secara detail dalam satu pasal Lukas 16 itu, kita akan menemukan ada tiga hal penting yang Yesus coba ajarkan, yang dia coba memberikan guidance untuk kita itu memandang dan mengelola uang. Yaitu apa aja? Yang pertama adalah kesetiaan. Kalau kita memegang keuangan, itu dibutuhkan kesetiaan. Banyak orang kalau pegang duit, nggak setia. Kalau dikasih segini, nanti dia pakai untuk hal-hal yang ngawur, dia kadang-kadang memanipulasi. Nah, Yesus mengatakan bahwa kesetiaan di dalam kita mengelola keuangan akan membawa kita kepada tanggung jawab dan kapasitas yang lebih besar di dalam keuangan itu sendiri. Lalu kedua juga ada yang namanya kecerdikan. Jadi kalau kita menggunakan uang, itu harus cerdik. Kenapa? Karena uang itu, kalau kita tidak punya kekuatan untuk mengelolanya, kita malah nanti bisa dikuasai oleh uang, dan kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Maka kecerdikan di sini adalah mengerti untuk apa kita menggunakan uang itu. Kemana kita pakai uang itu. Lalu kemudian yang ketiga tentang keuangan, Yesus juga bicara soal kekuatan hati. Kekuatan hati untuk apa? Untuk tidak diperhamba oleh uang. Supaya kita ini tidak menjadi hamba mamon. Nah, ini adalah tiga hal penting tentang keuangan yang kita temukan di Lukas pasal 16. Tapi kalau kita lihat Lukas pasal 17 berbeda lagi. Yesus memberikan guidance atau nasihat tentang iman. Nah, kalau saudara baca satu detail Lukas pasal 17 itu, semua perikop-perikop dan ayat-ayatnya, kita kembali menemukan ada tiga hal penting lagi kalau berbicara tentang iman. Wow, menarik ya. Habis berbicara tentang uang, kemudian Yesus berbicara tentang iman. Apa saja tiga hal itu? Yang pertama adalah iman itu perlu dipelihara. Seperti tanaman itu perlu ada proses aktif untuk memelihara. Melakukan sesuatu secara intensional atau secara disengaja. Jadi iman itu tidak bisa dibiar-biarin saja. Udah diem, tidak lakukan apa-apa. Nanti iman kita akan bertumbuh dengan sendirinya. Nah, kalau kita lihat di halaman, yang didiemin, tidak diapa-apain, bertumbuh dengan sendirinya, itu tanaman liar. Jadi kalau imanmu dibiarkan begitu saja, tidak ada usaha untuk memeliharanya, nanti tumbuh iman-iman yang liar, dan iman-iman yang tidak benar. Maka yang pertama, Yesus nasihatnya adalah iman harus dipelihara. Kemudian iman itu yang kedua harus ditumbuhkan. Jadi tidak boleh hanya segitu-gitu terus. Harus ditambahkan, harus diperkuat, harus ditumbuhkan. Nah, sekali lagi, untuk menumbuhkan, itu kita perlu melihat situasinya. Apakah kita berada di komunitas yang tepat? Apakah kita memberikan makanan yang tepat untuk iman kita? Saat teduh hariannya di aplikasi Abba Love, apakah saudara sudah mengikutinya? Apakah saudara setia? Apakah saudara mengikuti ibadah raya, walaupun kita sedang kondisinya online hari-hari ini? Apakah saudara mengikuti intimate worship, PWC? Saudara, itu semua dalam rangka untuk apa? Menumbuhkan iman kita, supaya bergerak dari satu titik ke titik berikutnya makin kuat. Sehingga kita menghadapi kehidupan ini makin kuat. Yang pertama harus dipelihara, yang kedua harus ditumbuhkan, kemudian yang ketiga, Yesus juga memberikan nasihat tentang iman, harus dipertahankan. Artinya apa? Artinya akan ada serangan kepada iman kita, apalagi hari-hari ini. Sulit ketemu orang secara langsung, nggak bisa ibadah langsung on site, semuanya dari rumah. Nah serangan-serangan banyak sekali terhadap iman kita. Kekhawatiran, kabar buruk, pengajaran palsu, praktek-praktek kerohanian tanda kutip yang tidak sesuai dengan firman, itu banyak sekali beredar hari-hari ini, saudara. Kalau saudara tidak mempertahankan iman, nanti saudara akan mengalami kehancuran di dalam imanmu. Engkau tidak pelihara, engkau tidak tumbuhkan, engkau tidak pertahankan. Wow! Imanmu akan runtuh. Nah itu Lukas pasal 17. Makanya saudara yang belum baca, harus baca secara mendetail dalam minggu ini. Lukas pasal 17 berbicara tentang iman. Lalu pasal 18, itu berbicara tentang apa? Respon terhadap kerajaan Allah. Ketika kerajaan Allah diberitakan, Yesus memberikan guidance bagaimana kita harus meresponi kerajaan Allah. Nah ada dua yang Yesus munculkan dalam satu pasal itu, yaitu adalah kerendahan hati. Banyak orang di dalam kerajaan Allah itu tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dengan fasilitas kerajaan Allah. Kenapa? Tidak rendah hati. Makanya Yesus memakai perumpamaan seperti anak-anak. Nah ya, karena anak-anak itu cenderung kalau butuh apa ya dia ngomong. Kalau dia ngerasa apa ya dia tunjukkan. Dia nggak menutupi, dia nggak mencoba sok kuat, tapi memang rendah hati. Datang sebagaimana dia butuh apa. Nah selain rendah hati, juga ada yang namanya penyerahan diri. Di dalam kerajaan Allah, kita memang harus berserah sepenuhnya. Supaya kita mendapatkan sepenuhnya. Nah, banyak orang Kristen di dalam kerajaan Allah, ada hal-hal yang ditahan dalam hidupnya. Saya serahkan cuma bagian ini aja. Tapi kalau bagian bisnis, saya nggak mau serahkan ke Tuhan. Ya, ini milik saya. Atau misalkan kalau area-area yang berkaitan dengan pride, dengan gengsi, atau area-area yang berkaitan dengan uang, atau area yang berkaitan dengan pengetahuan. Oh, ini saya pegang sendiri. Ini bukan punya Tuhan. Ini milik saya. Nah, saudara, kerajaan Allah, itu hanya bisa kita dapatkan fungsi maksimalnya, fasilitas maksimalnya, jika kita itu mau menyerahkan semua. Waktu kita serahkan semua, nanti kita akan mendapatkan semua juga, yang diberikan oleh kerajaan Allah. Nah, untuk bisa menyerahkan semua, mesti rendah hati. Mesti merasa butuh. Mesti merasa saya ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Supaya kita bisa menyerahkan semuanya. Kemudian pertolongan Allah, hikmat Allah, kuasa Allah, fasilitas kerajaan Allah, akan kita bisa dapatkan sepenuhnya. Nah, ini Lukas 16 sampai 18. Luar biasa ya, saudara ya. Tentang keuangan, tentang iman, dan bagaimana kita meresponi kerajaan Allah, itu semua dirangkum dalam guidance of life. Tuntunan dan nasihat-nasihat Yesus, supaya kehidupan kita berkemenangan di semua aspek kehidupan. So, saudaraku, jangan lewatkan seminggu ini, semua saat terduh, komsel, dan acara-acara korporat kita, untuk kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan langsung. Tuhan Yesus memberkati saudara.